Hujan deras yang terjadi di Batam pada Sabtu pagi menyebabkan beberapa ruangan KPU Batam tergenang air. Genangan ini disebabkan oleh banyaknya titik atap gedung yang bocor. Inilah kondisi kantor Komisi Pembelian Umum Kota Batam, pasal hujan deras yang terjadi pada Sabtu pagi tadi. Sejumlah ruangan terdapat genangan air hujan yang mengganggu aktivitas staff komisioner KPU. Genangan air di beberapa ruangan ini disebabkan oleh atap gedung yang bocor di banyak titik. Bahkan, sejumlah pegawai harus meninggalkan rutinitas untuk menyapu dan membersihkan air agar tidak menyebar ke semua ruangan di kantor KPU. Bocornya atap kantor KPU Batam ini disebabkan oleh kondisi gedung yang sudah tua dan minim pemeliharaan. Ketua KPU Kota Batam mawarti mengaku bahwa ia sudah berkoordinasi dengan BP Batam dan Wali Kota Batam untuk melakukan perbaikan pada gedung KPU. Sejauh ini berumum BP Batam telah melakukan pemeriksaan dan mengagendakan perbaikan gudang. Pertama, kantor hari pertama komposisinya seperti ini. Dari satu periode ke periode sampai kami komposisinya sangat-sangat miris ya kantor kita karena mungkin dari perawatan gedungnya juga. Tapi, memang kami sudah lakukan upaya-upaya dengan audiensi dengan Pak Wali ya waktu itu, bahwa kantor kami memang penuh perbaikan. Dan ditanggapi oleh beliau yang sangat mendesak, ini terkait dengan pelaksanaan pemilu adalah gudang. Gudang kita di belakang itu memang sudah diagendakan untuk perbaikan, bahkan sudah ditinjau dari pihak kira umum BP Batam. BP Batam, kan ini tadi kan asetnya BP Batam. Dan sedampaknya apa, Pak Moor? Dokumen panjang hajur, Pak? Ya, kalau kondisi hujan begini terus-menerus ya, saya kira pasti bisa. Jadi ini nggak layak lah ya, kayak kalau mencapi ya? Saya tidak bisa mengatakan layak-layak, saya penilaian dari teman-teman lah. Tapi kalau hujan kondisinya memang kayak gini, Pak? Sudah hujan? Sudah hujan memang... Ya, kondisinya sepertinya. Ini kan belum terlalu, apa ya, lembah hujan ya, kondisinya normal-normal saja saya kira. Kondisinya seperti ini, jadi ya menjadi satu pekerjaan. Kapan, teman-teman, Pak? Sekretarian. Ada berkasih yang rusak kan? Bang, gudang-gudangnya itu sudah rusak parah atau gimana? Sudah rusak, memang itu lagi sudah di senter, tadi berbagi sedang dalam perbaikan. Mungkin nanti dokumen-dokumen yang... Dengan kondisi demikian, jajaran KPU Batam khawatir dapat mengganggu kinerja jajarannya dalam mensukseskan pemilu serentak 2024. Bangun Silendra melaporkan dari Batam. Sampai jumpa. Bangun Silvana ni sudah diper